Meskipun Ibu Lidik, beliau tidak berkenan di panggil Bu Nyai, padahal bagi kami itu beliau Bu Nyai ya. Bu Nyai Lidik, kalau di skandar, beliau adalah pembina DBW Perempuan Bangsa Jawa Timur, penasehat ya. Penasehat DBW PP Jawa Timur. Para Ibu Nyai yang rawo di forum yang penuh berkah ini, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa terkecuali, karena panjenengan semua itu bagi kami penting, berada pada posisi panjenengan sebagai pangutan, sebagai ustadah, sebagai pengasuh pesantren, resursus terpenting yang dineriki oleh negara ini, dan kebanggaan PKB adalah selalu bisa melayani pesantren dengan sebaik-baiknya. Tepung tangan untuk pesantren ini, Pak. Sahabat-sahabat, para anggota DPRD, Provinsi, Kabupaten, Kota, Sejawa Timur, masih banyak yang bertahan. Bagi orang baru, kemudian sahabat-sahabat pimpinan atau ketua perempuan bangsa Kabupaten, Kota, yang sudah berlalu maupun kegiatan yang akan kami laksanakan, sebagai bagian dari laporan kepada Ibu Ibu Nda sebagai penasehat kami. Yang pertama untuk kegiatan hari ini, kami kemarin berkegiatan dimulai dengan DDW PKB ya, berkumpul dengan para ketua PB dan GCK untuk rakkor kecil, terkait persiapan pelaksanaan Women in Staring Festival yang pernah kita zumbar-baring kita ikut. Lajen kemudian, kita berkegiatan di sini yang DPRD melakukan kegiatan bedah anggaran atau belajar anggaran bersama Pak Doktor Madekan. Kemudian yang lainnya, yang para nawannya belajar tentang pesantren ramah santri, dialog bersama berkait pesantren ramah santri selalu sekali ada sisi-sisi kelompok dan sebagainya. Kemudian bersama-sama keseluruhannya mengikuti materi dari sinergi bicara dari Mbak Rizkyana Putri untuk materi public speaking, personal branding di era digital, kira-kira begitu. Yang saya hormati seluruh bunyai dan nawaneng yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Sebelumnya ini tadi saya nanya Mbak Hikmah, siapa-siapa Mbak Asmani? Waduh kata sangat, yaudah. Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Panjenengan semua, saya menyebut segala hormat kepada Panjenengan punyai. yang saya kenal banget bunyai Azha Jambut dan buli saya bunyai Mas Adha Sohib dan sahabat suami saya Neng Toyibah, Jawa Timur dan segenap pengurus perempuan bangsa se-Jawa Timur dan DPR Kabupaten Kota Kutipu yang terkecari-kata Allah yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi dengan sehat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan selalu mendapatkan rahmat dan ritual dari Allah SWT. Ya Allah, Allah ma'amin. Salawat serta salam senantiasa terlimpah curhatan kehadirat Nabi Muhammad SAW yang selalu kita harapkan syafaatnya di dunia mempunyai akhirat. Karena beliulah kita semua bisa tampil ada Mbak Hikmah menjadi DPR, ada penjenengan semua bisa takur. Ini adalah berkah luar biasa bagi kami perempuan bangsa, utamanya saya sebagai selaku penasehat perempuan bangsa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya tidak bisa kami ukapkan dengan kata-kata kecualihannya ini dengan doa jazat, semoga mudah-mudahan hubungan panjungan sedoyo ini akan menguatkan kami, menguatkan kita untuk tetap berjuang, untuk memperjuangkan tahri ini. Ibu-ibu yang saya hormati bahwa perempuan bangsa adalah perempuannya PKB dan selama ini kita berjuang untuk bersama-sama dengan pesantren, memperjuangkan aspirasi warga Nabi'in dengan dukungan panjungan sedoyo. Kehadiran panjungan ini adalah menguatkan kita, menjadikan semangat kita untuk masih tetap berjuang di jalan Allah. Dan saya mengapresiasi kegiatan ini dan pesan kepada utamanya kepada para DPR dengan bukti bahwa para Ning dan Bunyai masih kerso bergabung ke sini. Tolong, kita semua jangan hanya mendekati bersoan kepada pesantren dan para Nyai-Paraneng hanya ketika mau pilih. Karena keberadaan kita tidak ada apa-apanya tanpa dukungan panjenengan para Ning dan para Nyai dan pesantren. Walaupun mungkin ada sebagian yang sudah tidak dengan kita, tetapi ini adalah suatu ujur-ujur bahwa kita masih eksis dan kita masih didukung oleh banyak para Ning dan para Nyai. Sekarang, mohon nasihat, mohon doa, mohon dukungan, mohon Pak Nisupan dan Nasodoyo untuk menguatkan kami berjuang untuk Nabi'in. Tolong, Mbak Hikmah ya. Jadi, sekali lagi jangan hanya mendekati Banyai dan pesantren ketika hanya pilih. Habis manis sepah dibuang itu. Itu, ya. Jadi, ya. Mudah-mudahan itu tetap dijadikan. Ini memang sangat penting di mana di era kita sekarang ini kita tidak bisa lepas dari medsos. Kita tidak hanya bisa menguasai IT-nya, tetapi bagaimana kita secara bijak bermedsos, tidak asal kita medjen kasarannya, tetapi kita harus saling sebelum sharing. Terima kasih telah menonton. Kita harus mengeluangkan waktu, harus mengeluangkan pikiran, energi, dan biaya. Tapi yang akan sebanding. Saya bisa kayak gini, beberapa yang ada di sini sudah follow Instagram saya. Bukan karena sehari saya bikin konten dan setelah itu saya dikenal. Udah bertahun-tahun, capek sampai murah-murah. Boleh dari saya pegang HP seharian sampai sekarang, ya, nggak perlu saya nggak pegang. Saya sampai merasa bersalah, masih kecil. Tapi bukan grafis, saya tidak tetap aktif berbeda sosial. Ada yang DM saya respon, ada yang kirim foto saya repost. Ya, kalau kita punya akun media sosial, kita adalah milik umat, gitu loh. Masya Allah ini bahasa saya, ya. Tapi kita milik bersama. Pikiran kita, energi kita, penanda kita. Langsung saja itu. Bismillahirrahmanirrahim dan berkah dan jadi pahala. Untuk semua. Angin. Oke, saya harus ada waktu lima menit ya, sebelum saya kembalikan kepada Pak Lilian. Saya punya pro tips, perhatikan. Boleh handphonenya diambil dulu masing-masing. Disiapkan kamera, handphonenya... Hari pertama kan, terakhir hari ini. Baik, sejujurnya Dewan Perempuan Bangsa, DPW Perempuan Bangsa Jawa Timur, menyelenggarakan melalui perangkat layanan Gria Curhat Keluarga atau yang dikenal dengan GCK, dengan fasilitasi bersinergi dengan program pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan berbagai mitra yang lainnya, setegur lainnya menyelenggarakan beberapa kegiatan. Yang pertama, terkait dengan bagaimana membangun tentang karakter building kapasiti building terhadap perempuan, terhadap pemberdayaan perempuan. Kemudian yang kedua, ada beberapa penguatan kapasiti building terkait dengan bedah anggaran dan tata kelola pemerintahan antara pusat dan daerah terhadap bagi DPRD, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Kota yang perempuan, khususnya itu. Karena bagaimanapun penting, terutama bagi yang baru, itu penting untuk menguasai postur anggaran dan detail tentang satuan tiga misalnya untuk layanan masyarakat, terutama dari anggaran ABBD Provinsi maupun Kabupaten Kota. Kemudian yang berikutnya, ada juga rangkaian untuk penguatan sekara skill secara praktek bagi perempuan bangsa, nawaning maupun para nyai, yaitu tentang tata kelola pengembangan pesantren yang ramah anak. Bagaimanapun beberapa kasus-kasus harus kita nolkan, kita nirkan kasus-kasus kekerasan di pesantren baik itu berupa bullying maupun berupa istilahnya, kalau takzir masih bisa ya, kalau kompromi-kompromi untuk edukasi. Yang sifatnya kekerasan misalnya senioritas yang kemarin muncul ya, ini sesungguhnya yang tidak kita kehendaki. Bagaimanapun pesantren bagian-bagian role model pendidikan di Nusantara ini, di Indonesia ini, maka perlu ada keteladanan atau konsep pendidikan yang maksimal. Saya pikir yang istilahnya konferensif dari pondok pesantren, bagian dari implementasi juga peraturan atau Undang-Undang 18-2019 tentang pengembangan pondok pesantren dan PERDA Provinsi Jawa Timur tentang fasilitasi pengembangan pesantren. Berikutnya, yang terakhir adalah skill terkait dengan public speaking maupun rebranding profil branding. Jadi memang kebutuhan sahabat perempuan yang sebagai sosial politik atau yang dekat dengan komunitas politik, makanya penting bagi membranding diri ataupun institusinya, partai PKP terutama, bagaimana menuai respon positif dari masyarakat maupun bisa mendongkrak suara di momen pemilu maupun pemilu kadang. Harapan ke depan apa dengan adanya pendidikan politik perempuan dari PKP? Jadi harapan ke depan tentu saja ada tiga ukuran. Yang pertama bahwa program layanan PKP diterima masyarakat dan PKP menjadi solusi permasalahan masyarakat, baik itu yang terkait dengan persoalan domestik, persoalan kesehatan ibu, persoalan kesehatan anak, persoalan pupuk petani, persoalan hal-hal yang terkait secara real kebutuhan masyarakat, itu perlu mendapatkan solusi dari layanan program Partai Kebangkitan Bangsa. Kemudian yang kedua, terkait dengan perempuan bangsa sebagai swing voters atau sebagai saya partai politik juga harus memberi peran-peran positif terhadap masyarakat misalnya terkait dengan maraknya persoalan sosial, persoalan kekerasan terhadap anak sehingga perlu ada bentuk konseling seperti perangkat geria curhat keluarga. Dan yang terakhir, memang penting ya institusi ataupun penguatan partai diukur dari bagaimana nanti ke depan pasti saja outputnya yang kita inginkan PKP menang menjadi minimal juara dua dari sisi jumlah kursi maupun jumlah suara dan menjadi the ruling party di pemilu 2029. Terima kasih untuk undangannya dengan kawan-kawan Awani Nusantara dan juga anggota perempuan bangsa yang hari ini juga sebagian anggota Dewan hadir. Senang sekali, antusiasme luar biasa, perempuan-perempuan hebat Jawa Timur energinya Masya Allah sangat positif dan kesedihan untuk terus bertumbuh, berbagi. Saya bahagia sekali. Mudah-mudahan jadi berkembang manfaat untuk masyarakat Jawa Timur karena harus dimulai dari perempuan hebat untuk provinsi yang hebat. dan tetap negara yang hebat. Terima kasih. Assalamualaikum. Tadi lagi, satu, dua, tiga. sarangi 21 lagi tiga dua satu saya bebas 1 2 3 luman semangat semangat dulu semangat tiga dua satu lulu lukman menang 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 ini boleh kasi terawat baru ini kesempatan jadik Alhamdulillah banyak nabi salam alaika nabi salam alaika nabi salam alaika ya Rasulullah